Dikutip dari okezone.com, Cerita Narendra Tegar Islami Juara Piala AFF U16 2022, Pengalaman Terbaik Dalam Hidup Setiap orang punya pengalaman terbaik dalam hidupnya yang patut dikenang. Bagi gelandang-gelandang timnas Indonesia U16, Muhammad Narendra Tegar Islami, pengalaman terbaiknya adalah saat juara Piala AFF U16 2022. Tidak terbayangkan sebelumnya bagi Narendra Tegar Islami bisa menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Perjalanan menuju juara memang tidak mudah, sejak persiapan sampai final. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U16 berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam U16 di final Piala AFF U16 2022 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, pada Jumat 12 Agustus 2022, malam WIB. Gol tunggal Garuda Asia dicetak oleh Muhammad Kakyatur Rizky pada menit ke-45 plus 1. Kemenangan tersebut membuat timnas Indonesia U16 menjadi juara Piala AFF U16 untuk kedua kalinya. Gelar pertama terjadi pada 2018 usai mengalahkan Thailand. Kebahagiaan masih dirasakan para pemain timnas Indonesia U16, salah satunya Tegar. Hal tersebut terlihat dari unggahan Instagram pribadinya at Tegar Islami yang mengatakan gelar juara tersebut sebagai pengalaman terbaik dalam hidupnya. Pengalaman terbaik dalam hidupku, tulis Tegar dikutip dari Instagramnya, Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022. Tegar Islami menjadi salah satu penggawa andalan Bima Sakti di lini tengah timnas Indonesia. Bersama Rizky Afrisal, Figo Deniz, dan Muhammad Kavyatur Rizky adalah nyawa permainan Garuda Asia. Sementara itu, usai berlaga di Piala AFF U16 2022, Muhammad Nabil Ashura dan kawan-kawan akan kembali menyiapkan diri untuk tampil di ajang berikutnya. Pasalnya, tim asuhan Bima Sakti akan berusaha mengamankan tiket Piala Asia U17 2023 dengan menghadapi Malaysia, Palestina, Uni Emirat Arab, dan Guam.